Hisodah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui germas dengan melakukan gerakan fisik 30 menit setiap hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Susilo Budi Hartanto saat melakukan senang bersama dengan Yayasan Jantung Sehat Kota Batam pada Jumat pagi kemarin. Budi menyebut bahwa gerakan masyarakat ini bisa dilakukan secara individu di rumah masing-masing rutin selama 30 menit salah satunya dengan beraktivitas fisik bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Selain Amnatuna dan Anambas di Kabupaten Kota lain juga, cukup sulit apa? Sebenarnya tingkat kesulitannya sih tidak ya. Masing-masing Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini cukup ada lah gitu ya. Ya barangnya ada, cuman sesuai atau tidak harganya dengan kantong di masyarakat. Mungkin itu yang menjadi catatan ya. Catatan kita bahwasannya memang barangnya ada, masyarakat mampu membelinya. Seperti itu. Selain mendorong masyarakat untuk melakukan germas, Budi juga menyebut pemerintah berperan dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga buah serta sayuran segar bagi masyarakat. Pemerintah misalnya bagaimana buah-buah yang datang atau seru-seru yang masuk di Provinsi Kepulauan Riau ini dapat terjangkau tentunya. Bagaimana bukan saja, maksud saya gini, bukan saja barang itu datang, tapi tentunya barang itu datang dan masyarakat bisa menjangkau untuk membelinya. Misalnya contoh di Atuna atau Anambas yang tentu, maksudnya transportasinya sangat sulit sekali. Ya kan? Tentu harga barang-barangnya jauh lebih mahal. Nah bagaimana peran pemerintah barangnya mungkin bisa lebih murah dibanding misalnya harga-harga sebelumnya. Itulah peran pemerintah. Nah ini gremas bukan saja di bidang kesehatan, tapi gremas adalah secara keseluruhan bagaimana mulai dari pertaniannya, mulai dari pendistribusiannya, pendagangannya itu mungkin bisa terlibat dalam hal-hal seperti itu. Selain itu masyarakat diharapkan untuk meninggalkan perilaku dan kebiasaan hidup yang kurang sehat. Demikian Putri Yulanti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih.